Tertanggal 18 Agustus 2022, Kemen Diboristek melalui Direktoral General Guru dan Tenaga Kependidikan mengeluarkan surat edaran yang berkaitan dengan penetapan mahasiswa dan mekanisme lapor diri PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 yang bersumber langsung dari halaman resmi ppg.camdikbo.go.id Di sini kita bisa mendownload mengenai isi dari suratnya. Ada pun isi suratnya ini yaitu yang pertama berkaitan dengan daftar nama penetapan mahasiswa selengkapnya dapat diunduh melalui SEMPKB Dinas Pendidikan Yang kedua informasi pemanggilan tersebut disampaikan melalui akun SEMPKB masing-masing mahasiswa PPG jadi silakan nanti Bapak Ibu Guru untuk mengecek di akun SEMPKBnya Yang ketiga perguruan tinggi penyelenggara PPG dalam jabatan akan menyampaikan surat pemanggilan kanisme lapor diri dan jadwal lengkap pembelajaran kepada mahasiswa yang dimaksud pada poin 1 Yang keempat mahasiswa melaksanakan lapor diri di perguruan tinggi penyelenggara PPG yang telah ditetapkan sebagaimana jadwal terlampir Dokumen lapor diri dikumpulkan melalui aplikasi masing-masing perguruan tinggi secara daring Yang kelima mahasiswa akan melakukan penandatangan perjanjian kerjasama bantuan pemerintah atau PKS BAMPEM PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 30 September 2022 melalui akun SEMPKB masing-masing Yang keenam seluruh PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dilaksanakan secara daring Nantinya papa ibu guru untuk informasi ini bisa menunutnya pada bagian deskripsi video ini Dalam surat ini juga terlampir mengenai jadwal dan ketentuan lapor diri mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Disini juga terdapat mengenai fakta integritas Selanjutnya disini ada format surat izin dari pimpinan Kemudian juga ada format biodata untuk mahasiswa seperti ini Demikian informasinya, semoga informasi ini dapat bermanfaat